Ya, Anda kembali menyaksikan Health Matters. Nah, Prof, tadi kan kita udah menyebutkan beberapa gejala-gejala dari infeksi saluran kemi gitu ya. Nah, salah satu pemicu infeksi saluran kemi itu bisa jadi adalah penggunaan katheter urin. Iya. Kenapa ini, Prof? Bisa dijelaskan lagi? Ya, sebetulnya setiap benda asing yang masuk di dalam tubuh, itu bisa menyebabkan masuknya kuman ke dalam tubuh. Dan katheter itu salah satu alat untuk membuang air kemi kalau pasien itu sendiri tidak bisa membuang dengan baik. Misalnya, ibu-ibu yang mengalami prolapse dari kandungan, itu kadang-kadang kencingnya susah. Sehingga kantong kencingnya penuh, tidak terasa, dan itu kalau tidak dikeluarkan akan mempertinggi tekanan di dalam kantong kemi dan itu mudah kenaik ke atas. Nah, itu harus dipasang katheter. Atau katheter juga kadang-kadang dipasang orang yang ada keluhan saluran kemi, dokternya ingin membuat pemeriksaan kultur urina. Iya. Ya, artinya melihat ada keman dan bisa dikembang biakkan keman ya. Nah, itu sebaiknya ya paling baik diambil pakai katheter secara steril. Seperti kalau dikencingkan sendiri, nanti bisa dia kencingnya itu menyenggol pinggiran dari kemaluan. Nah, itu kalau kuman-kuman ada di dikestas itu nanti akan sulit dibedakan dengan kuman yang asli dari dalam kencing. Oh, jadi lebih komplikasi juga gitu ya. Terima kasih ya. Nah, tadi kan Prof bilang kalau misalnya infeksi saluran kemi yang cukup parah bisa naik, tadi bisa infeksi ginjal. Lantas ada komplikasi penyakit-penyakit apa lagi sih yang bisa berawal dari infeksi saluran kemi? Ya, sebetulnya infeksi saluran kemi itu kalau sering terjadi dan berulang-ulang ya. Berulang-ulang maksudnya dalam waktu kurun waktu setahun sering bisa dua-tiga kali. Ya, itu akan terjadi perubahan-perubahan pada selaput lendir di dalam fisika juga. Jadi selaput lendir itu akan menjadi lebih peka terhadap infeksi. Satu. Lalu kedua, juga kalau infeksi ini tidak diupati dengan baik, dia menjadi kronis. Ya, jadi kantong kencingnya kadang-kadang timbul kantong-kantong kecil yang disebut divertikel. Nah, divertikel itu akan mempersulit sembuhnya infeksi. Oke. Ya, atau tadi naik ke ginjal. Tadi bahkan Prok sempat menyebutkan misah sepsis begitu ya? Iya, iya. Padahal awalnya cuma dari infeksi saluran kemi saja? Infeksi saluran kemi, iya. Jadi sebenarnya bahaya juga ya, jangan sampai dicuekin saja penyakitnya gitu ya? Iya, iya. Kalau ada geluhan, gani sebaiknya ke dokter. Saya bukan reklaman dokter ini ya. Tapi memang harusnya minta pertolongan pada dokter. Ya, jangan sampai menjadi kronis. Jangan dibiarkan saja gitu ya. Lalu dok, jadi untuk pengobatannya sendiri bagaimana untuk mengobati infeksi saluran kemi ini, Prof? Untuk mengobati infeksi saluran kemi yang penting kita harus membunuh kumannya kalau bisa. Secara tuntas? Secara tuntas, ya. Lalu kedua, mencegah terjadinya nyeri. Ya, jadi biasanya kalau ISK yang baru, itu bisa diberikan antibiotika. Kalau belum dibuat kultur urina, itu dokter kadang-kadang sudah bisa memberikan antibiotika. Ya. Dengan pengalaman dokter itu kira-kira antibiotika mana yang sering masih sensitif terhadap kuman-kuman yang ada. Yang mempan, yang cepat mempan. Namanya itu kita pilih yang broad spectrum antibiotika. Tapi kalau nanti sudah ada hasil kultur dari urin, ya harus dirubah antibiotiknya, disesuaikan dengan hasil kultur kumannya apa, dan sensitif terhadap obat apa. Ya. Dan kalau sudah tahu kumannya, malah jangan pakai broad spectrum, pakai harus spectrum yang sempit. Supaya pas kena kumannya itu. Lebih spesifik begitu ya. Ya. Lalu, untuk pengobatan ini kan secara antibiotika tadi, kata Prof. Sekali minum antibiotik itu cepat nggak sih sembuhnya? Seberapa cepat sih? Ya, tentunya tidak bisa hanya minum sekali ya. Kalau yang masih pertama kali infeksi atau infeksi, ada yang terkenal itu misalnya honeymoon cystitis gitu. Oke. Pengantian baru ya biasanya karena hubungan suami istri baru, Pak Ali, dan kadang-kadang yang baru kan terlalu sering. Oh gitu. Ya kan? Oke. Kan pengalamannya gitu kan dulu ya. Nah, di samping sering juga rigorous. Ya. Nah, itu menyebabkan cairan yang dari vagina bisa masuk ke saluran gensin wanita, masuk ke dalam itu. Ya. Ya. Jadi kalau itu yang baru, yang akut, kita berikan obat tadi yang broad spectrum antibiotik, dan waktunya minum mal diberikan seminggu. Supaya dia tidak bolak-balik datang lagi. Ya. Tapi kemungkinannya gimana sih untuk kembali terkena infeksi saluran kemih lagi ke depannya gitu? Ya. Ya kalau sumber gumannya masih ada, ya tentu masih bisa. Jadi tadi, honeymoon cystitis itu artinya bisa terjadi beberapa kali. Ya. Ya. Lalu, kalau misalnya kita mau mencegah infeksi saluran kemih gini, mungkin ada pencegahan secara natural kah? Ada, ya tadi kembali. Minum harus banyak. Ya. Sebagai produksi urina itu cukup. Ya. Minimal, kencing sehari enam kali. Hmm. Jadi. Dihitungin gitu ya kalau yang sudah sering kena infeksi saluran kemih. Ya. Jadi, kantong kencingnya itu sering dicuci. Dikosongkan. Ya. Ya kan? Nah, kedua, ya minum harus cukup untuk bisa kencing bagus. Ya. Ya, baik. Pertanyaan terakhir, dok. Saya sering dengar nih kalau ibu hamil tuh banyak yang terkena infeksi saluran kemih. Dan ternyata katanya ini lebih berbahaya justru. Kenapa ini, Prof? Ya begini, seorang ibu hamil itu sebetulnya ibu itu luar biasa. Dia itu kalau hamil, itu dia mengalami rasa giram, tapi sebetulnya mengalami penderitaan. Oh iya, sudah pernah melewati dok. Karena, udah pernah merasakan kan? Karena apa? Kalau dia makan itu harus juga kedua. Hmm. Sebagian untuk anaknya, sebagian untuk dia sendiri. Kalau tidur juga begitu. Hmm. Ya, tidur itu kadang-kadang kalau anaknya bergerak terus ya nggak bisa tidur-tidur. Nggak bisa tidur, ya. Jadi, eh, biasanya juga daya tahannya tidak terima. Hmm. Ya. Jadi, masih gampang kena infeksi, karena tadi jarak antara dunia luar dan gantong kencing itu jauh lebih pendek daripada laki-laki. Oh iya. Ya, sehingga kuman cepat masuk. Nah, terus ada kemungkinan juga kuman yang pada ibunya itu, kalau ibunya menjadi sepsis, artinya kumannya masuk darah, itu bisa ditransfer ke baby-nya. Oh. Lewat pasenta. Iya. Iya kan? Ya. Nah, jadi, maka itu kalau ibu hamil mengalami infeksi haruan kemi, ya harus segera diobati. Segera diobati, ya. Karena tidak hanya membahayakan ibu, tapi membahayakan janin juga. Janinnya juga. Baik, ya. Terima kasih, Prof, sudah berbincang-bincang bersama saya dalam Health Matters program kali ini. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Health Matters. Saya Luisa Kusnandar, undur diri, sampai jumpa.